Halo semuanya, selamat datang channel aku Jadi untuk video kali ini, aku mau kasih 3 produk Yang ngebantu banget Untuk menghilangkan bekas jerawan Jadi kalau misalnya kalian mau tau produknya Apa aja, just keep on watching Baiklah, disini aku ada 3 produk Dua dari produk lokal, dan satu lagi Dari produk luar Kita masuk ke produk lokal dulu aja Aku cinta banget sama Avo Skin Refining Toner Aku udah punya reviewnya sendiri Kalian bisa cek aja di video aku Yang sebelum-sebelumnya Aku suka sama produk ini Karena memang Hasilnya itu keliatan dalam semalam Bukan bekas jerawan Yang hilang dalam semalam ya Tapi wajah kalian tuh jauh lebih cerah Gitu loh Setelah pake si Toner ini, kenapa? Karena ini ada kandungan AHA AHA itu efeknya langsung keliatan Setelah itu juga kalian pake Gitu Kalau BHA BHA, disini juga ada BHA-nya Kalau BHA butuh beberapa minggu Kalau gak salah 6 minggu untuk Keliatan hasilnya Nah BHA itu untuk kalian yang punya kulit prone sama white hat Terus juga Fungal acne Kayak gitu loh Kalau AHA itu kan dia mengikis lapisan bagian luar wajah kita Jadi Efeknya jauh lebih cepat Dan aku suka banget memang sama ini Karena ini gak bikin kulit aku iritasi Terus juga Enak banget dipakainya Karena ya ini toner Dan cocok sama kulit aku yang tipenya tuh dry tapi sedikit sensitive Dan harganya juga sangat amat rancang kau Ini aku beli yang kecil supaya bisa dibawa kemana-mana Teksturnya cair Gampang banget meresap di kulit Layaknya toner pada umumnya Gak ada wangi apapun Dan ini cocok banget deh Untuk kalian yang memang lagi nyari toner apa ya Untuk bekas jerawat Ini Lanjut Itu adalah Katia Ini brand lokal juga Katia Miracle Zero Ini ada collagen dan vitamin sini Aku juga udah punya video lengkap tentang produk ini Kalian bisa cek aja Nanti aku akan tulis di link di atas Kenapa aku suka banget Ini walaupun Vitamin C itu kasih efeknya memang cukup lama Sekitar 8 minggu Kalian baru bisa lihat Atau 6 minggu baru kalian bisa lihat Progresnya si serum ini Tapi Aku udah Jujur aku udah ngabisin ini tuh 5 botol Karena aku secinta itu Dan ini juga udah mau habis Kalau kalian bisa lihat sendiri Tinggal segini doang Bener-bener aku secinta itu Aku ngerasa Bekas jerawat aku Aku pernah punya bekas jerawat aku disini Kalian bisa lihat di beberapa video aku Mungkin kalian nyadar Ada bekas jerawat disini Jadi itu lama-kelamaan hilang Dan aku nyadar Dan aku nyadar karena ini Memang kalau misalnya bekas jerawat Itu kalian gak bisa ekspek dia hilang dalam waktu seminggu atau dua minggu ya Karena kalau misalnya bekas jerawat Ini yang harus kalian catat banget Bekas jerawat yang merah Yang warna merah Itu jauh lebih lama Hilangnya Butuh waktu yang lama maksudnya Daripada Bekas jerawat yang warna hitam Kalau misalnya warna hitam Itu bisa hilang dalam kurun waktu 6 bulan Atau kurang dari itu Jika kalian memakai produk yang Mendukung untuk Mengikis Sel kulit mati Dan untuk juga Mencerahkan hyperpigmentation Gitu Nah kalau misalnya yang merah Itu jauh lebih lama Karena dia masih Apa ya Kesannya kayak masih meragam Jadi Itu sedikit lama Jadi kalian sabar aja Kuncinya adalah sabar Jangan Terlalu tergesa-gesa Karena skincare itu gak ada yang Instant Aku aja bener-bener Kalau misalnya mau nge-review sesuatu Atau mau ngeracunin kalian sesuatu Produk lokal Atau produk luar Itu aku harus coba Sekitar sebulan dulu geng Baru Aku bisa kasih tau ke kalian Produk ini bagus atau enggak Teksturnya Kita omongin teksturnya Teksturnya itu Bener-bener Dia kayak Lebih serum yang Ke arah gel sedikit Dia gampang di blend Terus juga Gak ada wangi yang menyengat Jadi kalau misalnya kalian yang Gak bisa pake Produk yang ada parfum Tenang aja Karena ini gak ada wangi yang apapun Jadi biasanya Aku kalau misalnya pake vitamin C itu Di pagi hari Setelah aku cuci muka Aku langsung pake vitamin C ini Setelah itu aku Lanjutkan ke Hydrating toner Lalu aku kasih serum yang Hydrating juga Untuk kulit aku Dilanjut moisturizer Dan SPF Pokoknya jangan pernah skip SPF Menurut aku SPF juga sangat berperan penting Untuk Meningkatkan skin barrier kalian Terus juga untuk Anti aging Dan juga untuk menghilangkan Pas jerawat Banyak banget Kegunaan SPF Jadi kalau misalnya kalian Udah pake skin care Banyak-banyak Terus kalian gak pake SPF Sayang banget Karena Apa ya Kayak gak ada perlindungan Gitu loh kulit kamu Jadi Jangan pernah skip SPF Oke Untuk produk yang ketiga Ini produk dari luar Karena aku sering banget Tonton Kayak Content creator tuh yang Atau influencer Yang suka banget Dan mengetahui Banyak tentang skin care Jadi Brand ini adalah Dari Naturium Ini yang Retinol serum 2,5% Kedengerannya memang Sangat tinggi ya Kandungannya Tapi Yang sangat mengejutkannya Ini Di kulit aku Gak bikin kering Karena Balik lagi Aku pake ini itu Di layer dengan Produk-produk yang melembangkan Jadi untuk kalian yang memang Tulitnya sensitif Terus juga Kering Kalian bisa pake cara aku Jadi Aku pake retinol Retinol apapun ya Itu Aku campur dengan Pelembab Aku Di malam hari Jadi pelembab aku tuh selalu Lebih rich Lebih Konsistensinya Lebih tebal Dibanding pagi hari Aku campurin Sama retinol Tiga tetes aja Gak usah banyak-banyak Kalian gak perlu Memakai retinol Sebanyak itu Yang penting kalian rajin Yang penting kalian rajin Pakenya Terus Setelah Aku Tetesin retinol ini Sebanyak tiga tetes Aku Aku Hangatkan dulu Di tangan Terus Aku tepuk-tepuk aja Ke Semua bagian wajah aku Dan harus melata Sampai leher Dan juga Tangat Aku ngerasa Setelah aku rajin Pakai retinol Retinol apapun Aku juga suka retinol Dari Aposkin Memang tekstur yang Aku punya Di daerah dahi Itu lama-lama Menghilang Kalian bisa lihat sendiri Ini Alhamdulillah banget Kulit aku Udah gak ada tekstur Lagi Jadi memang harus Sabar Kuncinya Dan Retinol tuh Bikin kulit kalian Bener-bener Glowing Ini aja Kalo kalian bisa lihat Aku ini cuman pake Sedikit concealer Di bawah mata Dan Pelembab Gitu Jadi Kalian bisa lihat sendiri kan Retinol tuh memang sebagus sih Teksturnya Kita ngomongin tentang tekstur Teksturnya itu Dia kayak serum Seperti biasa Memang warnanya Sedikit kuning Tapi dia cepet banget Untuk Meresap ke kulitnya Ada wangi-wangi Ini kayak Aku gak bisa jelasin wangi Sumpah Tapi Ini ada wangi-wanginya gitu Sedikit Tapi bukan Parfum Wangi Memang wangi retinol Gitu Dan Aku suka sih Sama ini Jujur Kayaknya aku bakal Beli lagi Atau aku akan coba Retinol dari produk lain Gimana? Kalian punya usul gak? Aku pake retinol Dari produk apa? Produk lokal boleh Produk luar boleh Nanti aku naku coba Dan aku racunin ke kalian Kalau misalnya memang Hasilnya keliatan di kulit aku Semoga kalian terracuni Sama produk-produk Yang aku mention di video ini Dan aku udah siapin linknya Untuk kalian berbelanja Di bawah ini Jangan bisa Langsung cobain Produk yang aku mention disini Oke segitu aja untuk video kali ini See you in next video Bye